Saudara, seorang kakek warga Gerobogan, Jawa Tengah diduga dipaksa mengemis dalam kondisi sakit oleh cucunya. Kondisi ini membuat pemerintah Kecamatan Wirosari berencana membawa sang kakek ke rumah sakit untuk menjalani pengobatan. Video berikut ini sempat viral di media sosial, menunjukkan seorang kakek yang dipaksa cucu perempuannya untuk mengemis di desa Kropak, Kecamatan Wirosari, Gerobogan, Jawa Tengah. Padahal kondisi sang kakek lemah dan sakit-sakitan. Kami harus mengaburkan sebagian gambar demi melindungi identitas sang cucu yang masih di bawah umur. Video diambil oleh tetangga yang mengkhawatirkan kondisi sang kakek. Kakek ini tinggal serba kekurangan bersama cucu perempuannya. Bantuan bekan sehari-hari, listrik dan air bersih selama ini ditanggung oleh tetangga. Pasca viral, petugas dari pemerintah Kecamatan Wirosari dan sejumlah instansi datang ke rumah sang kakek untuk memberikan bantuan. Setelah didiskusikan, kakek akan diperiksa kesehatannya di rumah sakit dan akan dirawat di panti bagi lansia. Sementara cucunya akan disekolahkan di pesantren dengan biaya dari dina sosial. Untuk kakeknya, nanti kalau dari hasil pemeriksaan ini kita dapatkan temuan-teman yang sekiranya perlu kita tindak lanjuti, kita periksakan di rumah sakit RSUD R. Sujati Purwodadi. Dan untuk si anak tadi kami sudah koordinasi dengan pihak desa maupun dinas sosial, nanti melalui kepala desa nanti akan kita masukkan ke pondok pesantren. Karena melihat dari psikologis anaknya ini, karena ditinggal oleh orang tuanya, pendidikan agamanya masih relatif kurang. Sesungguhnya, para tetangga mengerti, sang cucu mengalami kondisi sulit karena ditinggalkan oleh ibunya, sementara ayahnya di penjara. Sebelumnya, keluarga ini sempat mendapat bantuan program keluarga harapan atas nama neneknya. Namun sejak sang nenek meninggal tahun 2021, bantuan tersebut belum pernah didapatkan lagi. Terima kasih telah menonton!